Dugaan akta cerai Sarini dan Reno Barak beredar, inces justru cuek bebek dan asik pamer bukti baru ini baik-baik saja. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sarini dan Reno Barak diusukan cerai karena beredarnya akta cerai keduanya yang beredar. Namun mbak tepistu dengan cerai tersebut Sarini pamer kemesraan dengan Reno Barak di tengah isu miring yang menimpanya. Lantas bagaimana kebenarannya? Mbak bungkam, tuduhan netizen Sarini tunjukkan kemesraan. Dilansir dari Tribun Style, Sarini unggah momen mesra dengan suami saat di Singapura. Dalam unggahan terbaru Instagramnya, Ad Prinses Sarini yang mengunggah potret merasanya bersama sang suami. Dalam potret tersebut, tampak keduanya tengah menikmati liburan bersama di Jepang. Salam Jum'ah Mubarak from Tokyo tulisnya. Kedati demikian, potret tersebut tampak menjadi bukti bahwa rumah tangga keduanya tengah baik-baik saja. Kabar Sarini dan Reno Barak cerai beredar dari akta cerai yang beredar di TikTok. Akta cerai yang viral diunggah oleh akun TikTok at Reza underscore 8 selama 3 tahun menikah. Sarini dan Reno Barak sampai kini memang belum dikaruniai anak. Sejak tinggal di Singapura, Sarini kerap mengunggah kegiatannya melakukan olahraga serta pamer OTD dengan barang-barang bermerek. Sedangkan Reno Barak jarang mengunggah kesarian di media sosial. Atas akta cerai dan kabar perceraian, ini juga belum mendapatkan klarifikasi dari sang artis. Banyak netizen yang bertanya-tanya dan mengomentari pernikahan Sarini dan Reno Barak. Kalaupun benar mungkin, sampai di situ jodohnya mereka berdua ujar ade. Saya tidak percaya, imbu user 27. Semoga pernikahan Inces Sarini tetap bahagia ya, amin, sambung rili. Begitulah perjalanan rumah tangga, kalau nggak langgeng ya bubar, ujar prat. Sementara dilansir dari Surya Malang, memantau Instagram story-nya, Sarini terlihat masih memajang momen bersama Reno Barak. Terlihat, pada kamis pagi, Sarini berada di dalam pesawat bersama Reno Barak. Sarini bahkan mengenang masa masih single lewat Instagram-nya, atprinses Sarini. Sewaktu single, selalunya duduk sendiri di pojok. Itu mengelilingi dunia ini. Tulis Sarini sambil menunjukkan salah satu sudut bangku di pesawat. Setelah itu, masih di dalam pesawat, Sarini menunjukkan foto Reno Barak yang sibuk dengan ponselnya. Lalu, kini bersamamu belahan jiwaku suamiku dan selalunya, menjadi duduk di tengah itu, kopel set. Masya Allah, my lifetime travel buddy, tulisnya. Tidak lama, Sarini tiba di Tokyo, Jepang dan menyapa negara Sakura sambil memajang foto pemandangan kota. Ohayo, go say mazu Tokyo, tulis Sarini yang artinya selamat pagi. Melihat kebahagiaan Sarini, sepertinya kabar yang beredar mengenai perceraian cukup terbantakan. Kenanti begitu, Sarini dan Reno Barak tetap saja sering diterpah isu cerai. Kekayaan Sarini masih kalah dari Luna Maya, mertua incis yang tajir aset mewah sejak era Soeharto. Kekayaan asli Sarini ternyata tidak jauh berbeda dari kekayaan mantan pacar suaminya, Luna Maya. Sejak Sarini menikah, namanya tidak bisa jauh dari sosok Luna Maya. Bahkan, kehidupan keduanya kerap diperbandingkan karena singgah di hati Reno Barak. Tidak sampai lama waktu yang dibutuhkan Reno Barak untuk melepas diri dari Sarini dan langsung punya istri. Reno Barak menikah hanya terpau dua bulan dari putusnya hubungan dengan Luna Maya. Kini, setelah ditelusuri lebih jauh, kekayaan Sarini justru lebih kecil daripada Luna Maya. Meskipun kini incis tampak sangat mewah dengan berbagi liburan hingga postingannya. Sarini sebelum menikah Reno Barak adalah seorang wanita yang tidak banyak menghabiskan waktu ongkang-ongkang kaki. Incis juga bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Terbiasa hidup mewah. Kekayaan incis sebelum jadi istri Reno Barak berasal dari usaha dan bisnis yang dibangun. Belum lagi, incis juga memulai debut panggung puluhan tahun lalu. Sehingga itu membuatnya kian eksis di dunia tarik suara Indonesia. Namun, ternyata kekayaan pribadi Luna Maya justru jauh melebihi istri Reno Barak. Terungkap empat kerajaan bisnis Luna Maya yang buatnya kaya raya sampai lebih tajir dari Sarini. Pantas saja, Luna Maya mampu bangun rumah senilai 45 miliar rupiah. Hal itu dicantumkan melalui bio di Instagram pribadinya atlunamaya. Berikut daftar bisnis Luna Maya yang sudah dirangkum oleh grid.id. Satu, clothing line Luna Habit. Sebagian artis yang dekat dengan dunia fashion, Luna sangat akrab soal memadu padankan pakaian. Passion inilah yang membuatnya sukses jadi CEO. Dua, nama beauty. Nama beauty merupakan nama bisnis kecantikan yang dijalankan Luna Maya saat ini. Nama beauty langsung dikenal luas di kalangan beauty enthusiast. Karena banyaknya pilihan dan warnanya sangat cocok dengan kulit perempuan Indonesia yang beragam. Tiga, bisnis kuliner Macama. Bisnis kulinernya kali ini beri nama Macama. Macama menyajikan rice ball dengan lauk ayam dan aneka sambal. Empat, travel secret. Mantan kekasih Reno Barak saat ini sedang menjalankan bisnis travel yang dinamakan travel secret. Bukan hanya menyediakan tiket wisata, travel secret juga menghadirkan paket perjalanan yang mengakomodasi semua kebutuhanmu. Mulai dari pengalaman berhibur, menikmati kuliner atau olahraga. Kepemilikan rumah saat ini sampai berharga puluhan miliar menjadi bukti dirinya bisa mencari rejeki dan lebih tajir. Sementara itu, saat ini sendiri memiliki beberapa bisnis di bidang fashion, kuliner, dan juga hijab. Namun diketahui, Inces menutup beberapa kuretokonya sejak pandemi menyerang. Belum diketahui lagi saat ini seperti apa nasib bisnis hari ini. Namun di media sosial, terlihat sekali hidup Inces tidak pernah tampak susah. Apalagi dinikahi seorang putra konglomerat Indonesia yang punya aset mewah bahkan sejak jaman Soeharto. Diketahui, sejak menikah dengan Reno Barak, Sarini sudah jarang wira-wiri di layar kaca. Mertua Sarini, ayah Reno Barak yaitu Rosano Barak diketahui punya kekayaan tidak kaleng-kaleng. Kekayaan mertua Sarini melimpah intip rumah ayah Reno Barak yang sudah ada sejak 1977 ini. Sarini kini jarang tampil di TV seperti dulu. Ia tampaknya lebih fokus menjalankan perannya sebagai istri mantan pacar unamai itu. Tidak heran, Reno Barak sudah bisa mencukupi semua kebutuhannya tanpa manggung sana-sini. Kekayaan keluarga Reno Barak memang tidak bisa diragukan. Baru-baru ini, rumah keluarga Reno Barak bikin kagum netizen. Rumah mewah yang nampak seperti istana itu diketahui merupakan milik dari ayah Reno Barak. Sang Inces diketahui memperlihatkan rumah ayah mertuanya dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam momen tersebut, Sarini juga tidak sendiri karena didampingi Reno Barak beserta keluarganya. Pemandangan hijau popohonan dan gunung dari kejauhan, Sarini nampak begitu modis. Dikutip di thought.id dari artikel terbitan Tribun Solo.